Hari Jumat kemarin, pas banget habis subuh dikabarin kalau si Ikhwan ini memutuskan untuk menyelesaikan proses taruhnya. Alhamdulillah. 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 Loh kok. Respect. Menyelesaikan itu gimana maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mau cerita dulu ya Ustadz? Boleh. Jadi sekitar sepekan yang lalu saya proses taruh sama salah satu Ikhwan yang saya kenal lewat komunitas. Terus karena kita udah saling kenal jadi menurut saya prosesnya itu lumayan cepat. Lebih mudah gitu ya? Iya. Terus dari perantara kami itu udah mau nentuin tanggal untuk hikbah gitu. Kebetulan kan saya di luar kota dan dia juga di luar kota gitu. Kondisinya emang cukup jauh gitu. Sampai perantara kita si abinya itu belum menemu waktu yang pas untuk kita diskusi bareng. Terus sambil nunggu waktu itu jadi dari perantara kami ngasih waktu kita untuk sama-sama saling istihoroh dan diskusi sama orang tua. Sampai akhirnya hari Jumat kemarin pas banget habis subuh dikabarin kalau si Ikhwan ini memutuskan untuk menyelesaikan proses taruhnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menyelesaikan itu gimana maksudnya? Maksudnya prosesnya jadi udahan. Oh udah? Iya. Maksudnya udahan lanjut. Maksudnya gak lanjut. Gak usah nengok ke belakang. Gak usah nengok ke belakang. Nyari lah gitu. Gak usah nengok ke belakang. Siapa? 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 Ini pas nengok ke belakang yang awal juga nengok ke belakang. Jadi gak kelihatan. Langsung nengok ke belakang. Ya terus terus terus. Oke terus. Alhamdulillahnya karena memang prosesnya kita itu dari awal didampingi sama orang yang insyaAllahu faham. Dan kita pun juga udah sama-sama apa ya, saya beberapa kali ikut kelas lovely family, jadi apa namanya lebih ke pas waktu di kabarin itu sedih sih ada, sedih lebih kepada oh gak jadi lagi ya nikah tahun ini gitu, karena memang dari saya dan orang tua itu udah berharap banget bisa nikah di tahun ini gitu terus alhamdulillahnya saat ini udah biasa aja saya gak rupa, insya Allah udah ikhlas insya Allah nanti diganti sama yang lebih baik amin, amin cuma pertanyaan saya itu kalau saya yang sedih kalau saya yang punya rasa mungkin gak enaknya saya bisa ngontrol perasaan saya tapi orang tua saya dengan harapan yang penuh itu tadi saya gak bisa ngontrol itu jadi pertanyaan saya perlu gak sih kita itu melibatkan orang tua dari awal proses ta'aruf ya gimana pernikahan yang pertama disana soalan orang tua menurut saya kalau saya pribadi ya ini pribadi saya saya tidak akan pernah melepaskan orang tua dari keterlibatan soalan pernikahan seperti yang saya lakukan kepada orang tua saya ketika saya mau menikah itu saya bahkan bertanya kepada orang tua karena mindset saya ketika saya menikah bayangan saya itu adalah saya ingin membahagiakan orang tua saya berarti ketika saya bertanya soalan jodoh soalan calon saya bertanya kepada orang tua tanya gini bukan kemudian ini ada ikhwan enggak tapi saya bertanya begini dulu Pak, Bu kriteria seperti apa yang Bapak Ibu inginkan kalau nanti saya menikah supaya doa-doa dalam solat saya segala macam itu doa-doa yang akan Bismillah mewujudkan harapan Bapak Ibu jadi di dalam memilih saja kita itu melibatkan orang tua orang tua akan senang banget oh saya pengennya ini, 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 ini nah baru ketika itu kita sampaikan kan misalnya dalam beberapa waktu eh ternyata ada datang Pak, ya Bapak kemarin sudah menyampaikan soalan kriteria ini, 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 ini itu, ini, itu ini sekarang ada seorang ikhwan kriterianya itu, 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 itu ini, ini, ini itu, 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 ini gitu ya oh kok ininya lebih banyak gitu ya akhirnya apa dari situ dicocokkan ya jadi kita itu sebenarnya sedang membuat standar ya yang kemudian standar itu disampaikan oleh orang tua kepada kita tapi sebenarnya kita cuma pengen Pak, ini Pak, Bu, ini ada Insya Allah moga-moga ini sesuai dengan standar Bapak bagaimana ini ini, ini, ini bagaimana Pak bisa diterima gitu loh jadi kita sudah tanya dulu sehingga bayangan orang tua itu kepada kita itu bukan kita meminta kepada mereka Pak, aku mau nikah enggak, tapi kita tuh pengen seperti mewujudkan keinginan mereka kepada kita kan beda sekali beda kalau tiba-tiba datang gini Pak, boleh gak aku nikah itu orang tua akan bilang gini kamu itu ya nafsu aja gitu ya tapi beda kalau kemudian kita membuka dengan Pak, kriteria apa yang kalau nanti aku menikah ya aku punya calon suami kayak apa Pak yang pengen dijadikan menantu Bismillah moga-moga aku bisa mewujudkannya nah itu Bapak lebih seneng nah ketika ada Ihwan baru sampaikan Pak moga-moga ini sesuai dengan kriteria Bapak yang kemarin ini, 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 ini jadi menurut saya pribadi dilibatkan orang saya nambahkan dikit pada prinsipnya tadi saya sangat jujur dengan Ust. Lahyo bahwa dari jauh-jauh hari sudah diskusi dengan orang tua dijelasan sama Ust. Iwan kemarin di kelas real marriage disitu disampaikan bahwa salah satu untuk persiapan nikah kita banyak diskusi sama orang tua khususnya terkait dengan tadi kalau mau menikah kira-kira pasangan kayak apa yang orang tua inginkan sekaligus ini dalam rangka mengkondisikan mereka seandainya memang kadang-kadang orang tua standar memilih menantu belum sama dengan anaknya nah disitu kemudian frekuensinya disamakan sampai kemudian satu satu visi antara anak dengan orang tua nah kemudian kalau udah seperti itu nanti di tahap ta'arufnya kalau bisa tidak dari awal banget tidak dari awal banget maksudnya orang tua diajak untuk melihat banyak CV dan sebagainya tapi proses dulu dengan dengan yang mau diajak ta'aruf tadi dengan makhcumlahnya dan seterusnya ada perantaranya sampai kemudian mulai agak agak mantap dulu nah tetap nanti akan konsultasi ke orang tua tapi kemudian di awal proses untuk memilah ini siapa yang yang kira-kira mau dilanjut ta'aruf ke tahap berikutnya jangan terlalu banyak melibatkan orang tua dulu ini untuk antisipasi ya kenapa? biar ring yang terlibat lebih sedikit karena nanti kalau keluarga besar itu sudah banyak terlibat banyak tahu apalagi kemudian sudah ada harapan yang cukup besar kok kemudian batal di tengah jalan seperti tadi prosesnya akan banyak mengecewakan lebih banyak orang lagi tapi kalau baru berdua ditemani oleh perantara kemudian berposes di awal sampai kemudian di kedua belak pihak sudah mulai ini kayaknya cocok baru kemudian konsultasi ke orang tuanya sehingga nanti ke belakang kalau ada yang tidak selesai dengan harapan putus di tengah jalan tidak banyak yang kecewa jadi memang harus melibatkan orang tua dan bahkan prosesnya lebih panjang lagi jauh-jauh hari sebelumnya menyamakan persepsi seperti yang dijelaskan oleh pesawat cahyo tadi sebenarnya kasus seperti ini saya sudah bayangin ya nanti di 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan ketika saya mungkin punya anak perempuan terus kemudian anak perempuan saya itu sudah beranjak waktu untuk menikah terus saya harus menikahkannya terus bagaimana nanti saya bakal berperan nah sebenarnya di kasus ini mbaknya harus tahu bahwa sebenarnya kewajiban untuk menikahkan seorang anak perempuan adalah kewajiban bapaknya jadi lebih kepada kalau memang maksudnya gini kalau aku jadi ini sudut pandangnya ke aku ya aku kalau misalnya aku punya anak perempuan tentunya aku yang akan lebih agresif buat cari siapa yang akan mendampingi anak aku makanya kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW itu mantu sama sahabat-sahabatnya sama Abu Bakar dapat Aisyah sama Umar punya sama apa Umar punya Hafsah sama Usman dikasih Rukoya sama Ulm Ghosum terus ya kayak gitu jadi sebenarnya ketika saya menjadi ini buat cowok-cowok nanti ke depan ya kalau kalian punya anak cewek kalian harus punya banyak relasi kemana-mana biar nanti ketika kalian punya anak udah mateng usianya dateng bro lu percaya kan sama gua kan kita ngaji bareng nih gue punya anak nih anak gua gini-gini yuk mending kita besanan yuk dan itu yang terjadi indah banget sama Ustadz siapa Ustadz Budi Asari sama Ustadz Herfi ya anaknya dinikahin nah itu yang pertama jadi sebenarnya kamu gak perlu galau kalau kamu misalnya galau ketahui lah bahwa Bapak kamu sebenarnya lebih galau jadi jangan jangan nganggep bahwa bebannya itu ada di kamu tapi bebannya juga ada di orang tua kamu yang kedua nih ya aku gak akan malu untuk aku ketika aku punya anak perempuan aku gak akan malu untuk bilang bro kamu orang yang aku percaya kamu orang yang solih kamu orang yang mapan kamu orang yang mampu mau gak kamu nikah sama anak-anak saya aku gak akan malu aku gak akan malu seperti itu cukup ya jawab ya jawaban jawaban saya tadi sama kayak Hawar tadi saya bisa masih indian dia ada respect lah respect respect ada lagi masih kepo boleh lah satu cowok terakhir ya terakhir ya kamu yang tadi ya memutuskan itu ya tolong di over ke depan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh di google di google di google di google samawai itu artinya kan nyaman tentram tentram dan apabila nyaman dan tentram itu membuat kita lalai kepada ibadah kita gitu misalnya sholat kita jadi terlambat karena kita suka malah jadi nyaman sama istri dibanding sholat gitu misalnya atau kita ke mal sampai lupa sholat gitu apakah saya harus menikah atau tidak pertanyaan itu bener gak apa bisa di apa namanya bener gak pertanyaan saya terus sebenarnya samawai itu seperti apa gitu samawai yang sesungguhnya itu seperti apa baik singkat aja ya singkat jadi sakinah mawadah warahmah itu kan bentuk bonus dari Allah kepada orang-orang yang taat artinya ketaatan dulu yang dibangun baru Allah kasih sakinah mawadah warahmah kalau ada sebuah keluarga rasanya kok tenang-tenang banget tapi jauh dari Allah itu bukan samawai kita harus bisa membedakan antara kebahagiaan dan kesenangan kebahagiaan itu kaitannya dengan taat pada Allah kesenangan itu kaitannya dengan keterpenuhannya apa namanya kebutuhan materi keinginan keinginan artinya kesenangan itu sangat mungkin bisa dicapai bahkan oleh orang yang tidak beriman bisa disampai keluarganya bahagia suaminya gak selingkuh pertanyaannya apakah itu disebut sakinah mawadah warahmah enggak kenapa karena samarah itu kalau kita saya samarah ya warahmah samawalah karena samarah itu diberikan kepada orang yang taat sementara ada orang berkeluarga kok tenang hidupnya apa namanya wallace gak ada masalah di ekonominya tapi gak ada iman itu bukan sakinah mawadah warahmah kenapa? karena samarah terkait dengan ketaatan berarti itu cuman kesenangan gitu loh hanya kesenang aja itu seperti hanya gini Allah itu mahar rahman Allah mahar rahim Allah mahar rahman itu cuman gini orang yang bekerja keras Allah kasih kok walaupun gak beriman tapi Allah kasih yang namanya penghasilan yang banyak seperti hanya ketika seorang suami yang setia kepada istrinya walaupun gak beriman Allah kasih juga keluarganya itu ya tenang aja tapi ingat itu bukan sakinah mawadah warahmah karena apa? karena itu kaitannya dengan ketaatan kepada Allah jadi mungkin hidup yang seperti itu adalah hidup yang ya senang aja tapi bukan berarti bahagia yang hakiki kira-kira itu kenapa? tadi terbatas di dunia sesuatu yang materi materi itu bukan mesti uang bukan ya tapi ya jazadia ketika tambahnya ketika pada saat Antum menikah dengan istri Antum itu harusnya idealnya sebenarnya ketika pada saat menjalankan aktivitas itu ketika taruh kita sudah tahu juga harusnya aktivitasnya seperti apa yang ketika pada saat menikah itu malah saling menyemangati untuk semangat untuk beribadah nah ketika pada saat ternyata gak sesuai berarti ada yang perlu diperbicarakan antara si suami dan istri ini untuk supaya nanti Allah menurunkan sakinah mawadah warahmat kepada dia gitu Allah Allah bisa ya gitu ya enggak enggak menjawab makasih Ustadz teman-teman terima kasih sudah hadir insya Allah someday akan dilanjutkan di bulan depan bulan depan nanti siapa pembicaranya kita rahasiakan dulu ada request ada request mau siapa Hawarium siap dia yang enggak siap oh enggak bisa cepat-cepat ya dia enggak bisa apa oh mau kata Hawa Hawa enggak bisa ngisi kajian Hawa bisanya marah-marah kalian senang kan dimarahin andekan marah itu adalah kajian marah terus aja baik teman-teman terima kasih sudah hadir terakhir Ustadz Caya mau ngasih hadiah buat kita semua kita dengerin apa yang mau dinyanyi Ustadz Caya pasti semuanya sudah tahu demi jiwaku yang ada dalam genggamanku beri bawa aku menuju jalan-jalan ke arahmu demi kekeringan yang melanda kampung halamanku beri aku benih yang tumbuh di jari manismu bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian bantu aku merindukanmu tanpa apa tanpa aku hayanku demi nafasku yang ada dalam pusaranku bawa aku menuju tebing pendakianku demi syakitai dan sedihnya tetapanmu 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 beri aku curahan yang membukukan rindu bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian bantu aku bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu demi bertemu denganmu lumbung keabadian bantu aku merindukanmu tanpa apa tanpa aku tanpa aku engkau tanpa apa tanpa aku hanya engkau yang menyatakan terima kasih dengan